Iya, jadi salah satu tujuan aku untuk terjun di sosial media itu salah satunya kan memang untuk edukasi di skincare ya. Nah, terutama untuk produk-produk yang zaman sekarang tuh banyak yang overklaim. Ada cerita para puan. Nah, karena kita udah masuk ke skincare, ini jadi rada penasaran juga karena kan tadi dokter bilang, anggaplah sekarang generasi yang bermedia sosial itu sudah lebih cerdas gitu ya dalam milih skincarenya. Bahkan mereka juga udah lebih tahu kandungan ini sebenernya nggak boleh dicampur rumah ini gitu. Tapi masih ada juga yang suka terjebak sama skincare abal-abal. Izin Bepopnya mungkin nggak ada. Tapi karena kayak tadi dokter Z bilang overklaim tadi ya, dan orang mencari cepat, akhirnya mereka bisa juga tuh tergihur aja gitu ya, kayak tercucuk aja gitu. Beberapa kali juga sebenernya kalau kita bikin konten, itu suka ada keyword yang kayak menghilangkan mata panah dalam lima menit, menghilangkan ini dalam tiga hari, menghilangkan ini dalam semalam. Semuanya kan mau instant gratification ya, kayak ayo dong ya, cepat. Sehingga dikasih skincare, ini bisa nih. Kan kadang-kadang komen-komennya, ya kan kita bisa, siapa tahu tuh komennya adalah saudaranya sendiri yang komen lalu membantu. Timnya sendiri ya komen. Timnya sendiri, oke oke. Aku hilang dalam waktu tiga jam. Senang dong. Nah, menurut dokter Z, tapi kok masih bisa ada yang kayaknya gitu ya? Ini maksudnya masih bisa tuh masih banyak yang menjual, atau masih banyak yang mau beli. Masih banyak yang mau beli. Masih banyak yang beli. Yang menjual biarlah ya. Tapi kan kita harus pintar ya. Yang pertama, kalau saya bisa bilang, Indonesia itu pangsa pasarnya besar banget. Ya kan kita, kulaunya ada berapa ya, sukunya ada berapa gitu. Dan kalangan edukasinya juga belum rata kan. Ada yang memang udah maledukated, ada yang mungkin dipelosok-pelosok ngasih kurang fasilitas sosial media. Kan internet juga nggak sampai pelosok ya. Belum sampai sedesa-desa banget. Jadi ada yang masih kurang edukasi, kurang terpapar edukasi tentang skincare. Jadi ketika mereka mendengar ya janji-janji itu dari penjual-penjual krim-krim yang tadi disebutkan, itu ya siapa yang nggak tergiurnya bisa dilang dalam 5 menit. Wah, karena pada dasarnya naluri manusia mungkin kita kan maunya instan dong. Kan maunya cepat gitu. Nggak ada yang mau sengsara atau bertahan dengan proses. Itu jarang banget orang yang mau proseskan gitu. Jadi pasti masih ada orang-orang yang tergiur gitu. Karena itu dia kurang terpapar oleh edukasi. Jadi sebetulnya yang kalau menurut Dr. Z masih mengkhawatirkan sekarang gitu ya, apakah soal keinginan masyarakat buat cepat, maunya yang instan, tidak mau berproses tadi gitu ya, nggak mau menunggu, ataukah misalnya mereka mudah percayanya, karena tadi kan Dr. Z juga orang-orang suka sempat bilang bahwa aku ngeliat misalnya ada satu orang konten kreator, oh ini sebenarnya padahal agak kurang tepat nih gitu. Tapi orang-orang percaya sama dia gitu. Sebetulnya yang lebih mengkhawatirkan, itu yang bagian mananya dokter? Kalau ditanya, yang mana lebih mengkhawatirkan, ini kedua belah pihak punya perannya sendiri ya, dari konsumen dan mungkin kita bisa bilang yang konten kreator ini promoternya ya, yang mempromosikan gitu. Nah, sebenarnya tujuan aku juga inline dengan ini nih gitu ya. Kemarin sempat kolaborasi sama Bepom juga, kita bikin, Bepom bikin suatu seminar, waktu itu satu pembicaranya, saya diundang, itu tujuannya adalah untuk edukasi promotor ini ya, konten kreator, selebgram, ataupun kalau TikTok ya, ada TikTok seleb ya, seleb talk gitu ya, yang kerjaannya memang dia mereview produk atau memberikan edukasi terkait dengan skincare dan beauty. Supaya mereka tahu nih, mana yang benar, mana yang enggak gitu. Nah, karena nggak memungkirin juga bahwa ketika konten kreator ini tidak teredukasi, mereka nggak tahu dong yang mereka sampaikan itu benar apa enggak. Kadang-kadang mereka cuma ngikutin arahan dari brandnya mungkin. Kadang-kadang mereka di bekerja sama atau kolaborasinya dengan brand gitu kan. Nah, di sini perannya kita sebagai tenaga kesehatan yang mengerti ilmunya gitu ya, makanya saya terjun di situ untuk memberikan video edukasi yang benar. oh, yang benar tuh seperti ini loh gitu. Jadi, ketika mereka melihat, mereka tahu gitu. Jadi, kita tuh sebagai kontrolnya gitu ya. Nah, di samping itu, konsumen juga melihat video kita, oh, ternyata yang benar seperti ini gitu. Jadi, mereka bisa memilah sendiri kan. Oh, ternyata si A ini bisa dipercaya, si B ini mungkin kurang bisa dipercaya gitu. Konsumen juga bisa menilai mana yang mereka bisa percaya informasinya. Sama mereka juga sekaligus belajar, oh, ternyata produk yang seperti ini yang baik untuk kita. Atau, oke lah untuk kita pertimbangkan dipakai. Oh, ternyata produk yang seperti ini oh, over claim. Ternyata kalau kita pakai pun nggak akan ada hasilnya gitu. Oke. Jadi, semuanya itu harus berperan dan meningkatkan, gimana ya kita bisa bilang, kayak meningkatkan kualitas sih ya gitu. Supaya ekosistem beauty di Indonesia ini saling membantu ya, Gips. Jadi, menumbuhkan proses persaingan yang sehat gitu. Jadi, kalau konsumennya pintar, otomatis kan konten kreator yang mempromosikan juga harus lebih pintar dong, update ilmu. Otomatis juga produsen-produsen krim atau owner-owner krim ini juga harus mengutar otak untuk membuat produk yang lebih berkualitas lagi. Karena kan konsumennya udah pintar, nggak bisa ditipu-tipu gitu kan. Sebenarnya kalau kita sangat awam gitu ya, gimana sih caranya kita bisa tahu indikasinya sepertinya ada produk yang overclaim? Indikasinya sebenarnya nggak bisa dibilang mudah ya untuk kayak, oh, ketika lihat produk, ini overclaim gitu. Kan jadi bahaya juga ya. Jadi, memang perlu knowledge. Karena kalau kita melihat suatu produk, terus kita tahu ini overclaim apa nggak, adalah pertama dari komposisi. Dan iklannya ya, tujuannya. Misalnya nama produknya adalah Brightening Serum. di komposisinya ada nggak bahan aktif yang untuk mencerahkan. Atau mungkin ada untuk mencerahkannya, tapi misalnya bahan aktifnya cuma dikit banget gitu. Ya, otomatis kan kerjanya mungkin ada, tapi akan sangat lambat, lebih lama gitu ya. Jadi, kalau dia klaim mencerahkan dalam waktu 24 jam gitu, ya nggak mungkin gitu kan. Jadi, emang kalau untuk tahu dia overclaim apa nggak, ya kita harus mau belajar. Mau belajar tentang bahan aktifnya, terus mau meluangkan waktu ya untuk google lah at least gitu ya. Bahan-bahan itu tuh fungsinya buat apa gitu. Kalau misalnya dari dari trend yang ada sekarang, akhirnya kan ketika orang bilang ih dia cantik ya gitu ya. Kadang kita udah nggak hanya membahas soal makeupnya aktif apa nggak gitu ya. Makeup is one thing. Itu juga bisa cantik gitu ya. Yang kelihatan pertama ya, tapi kan akhirnya juga oh dia kulitnya bagus, dia cantik deh gitu ya. Berarti kan ada sisi kesehatan kulit yang akhirnya sekarang orang lebih perhatiin lagi. Betul. Apalagi maunya no makeup-makeup loh. Iya. Atau maunya kelihatan ya ternyata banyak banget. Semuanya maunya natural. Semuanya natural. Maunya kelihatannya kayak dia udah dia udah skin care-an sejak umur berapa lah gitu ya. Tapi kalau menurut dokter sendiri ya, akhirnya sekarang kan cantik yang kita pahami atau yang dokter pahami juga seperti apa sih? Oke. Kalau menurut saya, kita berarti mendefinisikan cantik gitu ya. Kek definisi kali ya. Oke. Kalau saya pribadi ya, menurut saya cantik itu adalah kita bisa menonjolkan apa yang kita punya dan kita confident sama itu. gitu. Jadi, karena gak memungkirin juga ya sekarang tolak ukur orang cantik adalah pasti siapa sih? Gimana sih cantik? Putih, tinggi, langsing, kambutnya panjang gitu kan. Pasti mengarahnya ke mungkin ya seleb-seleb Korea, artis-artis Korea, ya kan. Glass skin. Karena emang ya Korea yang mempelopori tren-tren kecantikan kan. beberapa tahun belakangan ini. Jadi, semuanya pasti kiblatnya ke sana gitu. Dan gak jarang juga pasti orang-orang mengidolakan dan mereka mau seperti idolanya. Iya, betul. Tapi, basically tidak semua orang itu cocok dengan definisi cantik yang ada di otaknya gitu. Oke. Jadi, kalau orang Korea kan mungkin memang didesain ya hidungnya kecil gitu ya. Mereka udah operasi mungkin ya. di sana udah punya mindset bahwa kalau mah cantik itu harus ada lipatannya, hidungnya kecil mancung, rahangnya tirus. Gitu kan. Nah, tapi ternyata tidak semua orang ketika dibuat seperti itu cocok gitu. Bahkan ada beberapa artis-artis yang saya lihat dia lebih cute atau dia lebih manis dengan hidungnya yang pesek gitu. Oke. Karena itu menjadi ciri khasnya gitu kan. Jadi, ketika itu diubah mungkin tidak tidak menggemaskan seperti sebelumnya gitu. Jadi, kalau menurut saya sih cantik itu ya menonjolkan apa yang ada di kamu dan kamu confident sama itu. Kalau dokter C sendiri supaya bisa merasa cantik seperti yang ada di otak aku. Di otak aku ya. Di bayangan dan di ini-nya dokter C sendiri. Kan jadi penasaran ya. Ada skincare rutin kah? Ada peralatan kah? Supaya memang bisa sesuai dengan kalau menurut aku ya cantikku tuh begini. Kalau saya yang penting adalah menjaga kesehatan kulit. Oke. Jadi, kalau kita parameter kulit yang sehat itu dari pada saat dilihat warna kulit rata ya enggak ada apa namanya aksesoris tambahan seperti jerawat dan lain-lain sebenarnya. Seperti tambahan. Ya, tapi jerawat itu pasti semua orang pernah mempunyai jerawat lah. saya juga. Terus yang kedua ketika kita pegang ya teksturnya halus masih plumpy gitu ya. Kemudian pas kita rasa tidak terasa gatal tidak terasa ketat ketarik gitu ya. Nah, karena kunci menurut saya ya penampilan sempurna termasuk makeup kelihatan flawless tadi natural no makeup makeup look itu kan kanvasnya. Kanvasnya harus bagus kan? Jadi, kuncinya sebenarnya kulit yang sehat gitu. jadi kalau menurut aku dengan menjaga kesehatan kulit dan kita dandanin diberikan sentuhan sedikit sebenarnya tidak oke gitu. Kalau itu tadi kan soal si kanvas ya. Nah, sekarang kalau misalnya si produknya ada kriteria tidak sih sebenarnya dok good skincare product itu yang seperti apa? Good skincare product yang seperti apa? Ini pertanyaannya gampang tapi jawabannya selesai ini. Dia selesai ini ya. Karena menurut aku skincare product itu semuanya dia punya keunikannya sendiri-sendiri. Oke. Jadi, kalau mau disuruh pilih skincare product yang seperti apa yang pertama sesuai sama tipe kulit kita kedua sama problem masalah kita gitu. Oke. Jadi, mau skincare-nya harganya 40 juta gitu misalnya. Tapi kalau kita tidak butuh misalnya dia fungsinya untuk hidrasi gitu. Tapi kita lagi tidak butuh hidrasi misalnya fokusnya kita mungkin untuk beratening gitu kan. Itu kan tidak match. Jadi, yang pertama sesuai sama tipe dan kebutuhan kita. Terus, kita lihat lagi kalau di Indonesia kita kan patokannya Bepom ya. Iya. pastikan dia sudah punya nomor Bepom. Kemudian, kalau mau lebih e-vort lagi kasih extra miles tau lah. Cari sedikit cari tahu sedikit tentang produknya bahan aktifnya sesuai gak tadi sama claim-nya gitu ya. Dan, kalau saya biasanya kasih extra caution-nya adalah di produk-produk tertentu biasanya dia tambahkan kayak contoh nih ada pewarna ada pewanginya nah itu biasanya untuk orang-orang yang kulitnya sensitif ini harus lebih ekstra lihat-lihat di komposisi dan dirasakan kalau memang kamu pakai dan kamu gak ada masalah berarti yaudah lanjut aja. Tapi mungkin ketika kita pakai produk yang ada fragrance-nya mungkin terlalu banyak beberapa orang yang kulitnya memang sensitif terhadap fragrance-nya dia akan lebih gampang untuk bereaksi entah itu agak merah atau datang jadi yang tahu produk yang bagus apa untuk diri kita sendiri ya kita sendiri kita yang harus kayak proaktif ingat gitu kalau pakai produk yang ada ini kok kayaknya kulit-kul gak bisa deh kalau soal problem masalah tadi dok ada problem yang sebenarnya harus di address duluan gak sih kadang-kadang kali kita maunya maunya cerah maunya lebih misalnya lebih putih tapi padahal wah yang pertama-tama harus diselesaikan adalah masalah ini tapi mungkin kita suka fokusnya malah kayak hal yang lain melancang yang pertama harus dipenuhin itu sebenarnya basic skincare jadi basic skincare itu yang pertama adalah untuk cleansing jadi tujuannya untuk membersihkan yang kedua adalah moisturizer itu tujuannya untuk menjaga kelembapan kulit yang ketiga adalah proteksi fungsinya sunscreen untuk melindungi kulit dari UV dari blue light gitu ya karena yang sebenarnya kulit kita butuhkan itu adalah tiga ini namanya basic skincare nah jadi kalau misalnya kulitnya gak ada masalah sama warna mungkin bekas jerawat atau tidak ada tidak ada flag ya gak ada PIH sebenarnya kita gak terlalu penting untuk pakai serum pencerah gitu tapi kalau misalnya ada bekas jerawat ada flag ya itu kan problem nih problemnya apa disesuaikan lagi oh berarti harus ada tambahan disamping tiga tadi ada tambahan skincare yang untuk membantu mencerahkan gitu wah berarti sebenarnya skin assessment itu jadinya penting betul self assessment sebenarnya tau problem kulit kita sendiri itu apa nah sebenarnya kalau kita mengetahui problem kulit kita apa itu kan sebetulnya juga bagian dari kepedulian kita terhadap diri kita sendiri kan dokternya juga sering banget mengeluarkan edukasi untuk eh skincare adalah bagian dari self love juga nih gitu nah sebetulnya kalau soal kan memang ada 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 ungkapan bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati gitu ya berarti itu juga lebih baik merawat daripada akhirnya harus mengatasi semua problema-problema itu satu-satu gitu ya kalau saya personally ya karena contoh aja skincare anti aging gitu ya ini bakal seru nih semua orang gak mau tua kalau saya jujur saya mulai pakai skincare anti aging dari umur 23-24 udah pakai karena karena saya tahu ilmunya karena kolagen itu mulai berkurang produksinya pada umur 25 ke atas jadi ada baiknya kalau kita mencegah sebelum dia udah mulai berkurang kita mulai rawat dulu nih pakai skincare yang bisa memicu produksi kolagen sepede bisa maintain kan nah kadang-kadang orang tuh berpikir oh skincare anti aging nanti aja lah pas udah tua pas udah ada keriput baru pakai kayak telat gitu kan kadang-kadang kalau udah terbentuk kerutan udah gak mumpan pakai skincare aja jadi harus ada treatment medis ya treatment yang lebih invasif gitu kayak contoh botol skitofiller atau benang gitu jadi apa namanya statement mencegah lebih beda pengelopati kalau saya sih setuju dengan itu tapi apa yang tadi dokter sih ceritain itu jadinya sebenarnya enlightening juga sih karena biasanya orang kan suka ih dia pakai skincare anti aging misalnya gitu ya kan suka keluar ya omongan-omongan omongan-omongan kayak gitu gitu ih dia kayak gini-gini dia cuman mulit kentang cantik doang padahal kulit itu kan juga bagian dari organ tubuh ya betul yang sebenarnya kayak tadi dokter bilang ya harus dirawat daripada abis itu kita mengobati sehingga akhirnya kita jadi punya cara pikir berbeda ya ketika kita misalnya kayak tadi dokter bilang yaudah kita mulai anti agingnya pake produk-produk itu dari usia 20 gak dosa loh karena produk produk psikologi itu memang berkurang itu sebenarnya angle bagus buat supaya orang tuh gak cepat karena mungkin mereka itu berkomentar seperti itu karena kan gak tau knowledge-nya mereka gak tau kapan proses benua ini mulai terjadi iya karena tidak tau ya jadi makanya pentingnya edukasi jadi itu disitu supaya mereka tau oh aku harus begini karena ini loh jadi sebab akibatnya mereka tau gitu sama kayak pemakaian sunscreen kenapa ini sih pake sunscreen kayaknya aku pake sunscreen tiap hari juga muka gue gini-gini aja gitu aku berpikir gitu di usia berapa gitu nah karena sebenarnya sunscreen itu investasi jangka panjang nah dia berbeda dengan skincare-skincare lain kalau sabun kan dipake langsung kelihatan mungkin monster lain itu dipake langsung merasa lembab sunscreen itu gak kelihatan efeknya tapi nanti pada saat kita berusia udah 30 ke atas 40 baru tuh terasa gitu ya kalau udah sering terpapar UV mulai muncul flag mulai muncul kerutan nah itulah yang kita hindari seminimal mungkin lah munculnya dengan menggunakan sunscreen gitu karena orang kan gak melihat gitu ya apa sih kenapa sih harus pake sunscreen jadi knowledge-nya gak tau kalau itu investasi jangan pajar dan sekalian meluruskan juga berarti pake sunscreen itu indoor juga karena kita perlu pake indoor itu sebenarnya kalau misalnya di ruangan tertutup gak ada jendela kayak gini nih sebenarnya kalau kamu gak mau pake gak apa-apa yang kita caution-kan itu adalah precaution indoor tapi kaca semua oh oke atau kamu kerjanya emang mungkin kacanya cuma satu tapi kamu kerjanya meja belajarnya di depan kaca oke ya kan mungkin supaya ada pencahayaan gak sih banyak juga yang bikin-bikin meja kerjanya dekat dengan kaca nah itu kan sinar UV tetap bisa masuk jadi makanya disarankan untuk tetap memakai sunscreen meskipun kita dalam ruangan indoor tapi kalau kamu di dalam kamar kordan ditutup tidur aja gak usah pake sunscreen buat apa jadi suami aku punya ide lah jadi kita kayak kasih rules gitu dia ada 10 rules ini kita baru kayak set 2 atau 3 gitu jadi mungkin kayak misalnya setiap hari Sabtu itu aku harus dandan yang rapi gitu nah emang belum bisa ter-realize setiap Sabtu karena kan pasti ada kesibukan apa-apa tapi itu kita berusaha untuk apa ya memperbaiki diri lah gitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati